Oke teman-teman apa kabar semuanya ya Jadi hari ini gue mau ngejelasin ke teman-teman Mau sharing sedikit lah ya Kalau teman-teman perhatikan selama ini tuh gue selalu Biasanya ya kalau puring itu cuma 2 kali atau maksimal 3 kali doang Nah itu penyebabnya apa? Jadi kalau penuangan itu sebenarnya bisa dibagi ke 2 ya Satu continuous ya jadi bener-bener cuma 1 kali tuang aja gitu ya Nah yang kedua itu pulse Jadi apa ya bilang itu jadi kita tuangnya intervalnya lebih dari 1 kali Nah itu penyebabnya apa? Efek ke hasil kopinya seperti apa gitu ya Nah jadi hari ini gue nyeduhnya pakai kopi dari saya santing ya Kopi Halu Moondrop Nah ini ya Jadi kopi ini udah sempat dipakai sama Isman itu Pada saat Isman kompetisi di tahun 2018 Ya di video yang gue jelasin soal kalibrasi ada di sebelah sini Kalau belum nonton soal kalibrasi espresso Nah gue pakai kopinya ini kan Nah cuma gue belum share resep seduhnya Nah ini udah gue coba berkali-kali ya Nah jadi gue ini menemukan sweet spotnya itu pakai kalita wave Resetnya seperti apa? Nah ya kali ini gue pakainya agak sedikit beda ya Jadi gue pakainya itu 17 gram kopi Ya terus perbandingan air dan kopinya rasio 1 berbanding 14 Nanti gue cuma 3 kali tuang aja Ya oke ini gue siapkan dulu Oke kopinya sudah gue tuang Nah disini gue pakai suhu airnya ini sekitar 92an ya 17 gram Oke nah untuk blooming pertama Gue disini hanya tuangnya itu 30 gram aja Terus gue tuangnya pelan banget ya teman-teman nih 30 gram udah diemin Bloomingnya selama 35 detik Nah setelah itu setelah 35 detik Gue lanjut lagi tuang sampai 180 Nah kopi halu ini ketika lagi blooming nih ya Baunya Bau beri eh sorry Bau anggurnya ini jelas banget Oke lanjut Setelah itu tuang sampai 180 Nah ini gue tuangnya muter ya Dari tengah keluar, tengah keluar gitu ya Dan pelan Nanti akan gue jelaskan apa sih pengaruhnya Dan kenapa gue mau milih pakai resep seduh yang seperti ini gitu 180 Nah terus grind size-nya disini gue pakainya medium ya Biasanya menit kedua nanti airnya sudah surut Nah kita tuang sampai 238 Karena dia walaupun anaerob honey Tapi nggak kayak anaerob honey yang lainnya gitu Yang bener-bener lumayan funky ya Kalau ini sih nggak Nggak terlalu funky Oke nah nanti biasanya sweet spotnya ya Udah gue dapetin itu Brew time-nya sekitar 2,5 menit sampai 3 menitan 2 menit 59 detik Oke Nah itu ya teman-teman lihat ya 2 menit 59 detik Ya Oke sekarang kita cicipin dulu kopinya ya Ini masih panas Kalau dari wanginya Ini kayak ada Masih sama kayak Masih sama kayak yang pertama ya Wangi jeruknya Kulit jeruk Terus ada kayak semacam Kalau disini lebih jelas kiwinya Nah kita cobain Ini bener-bener Kalau teman-teman pakai resep ini Terus grain size Grain size-nya medium Ya Mirip kayak gula pasir Atau mau lebih kasar sedikit Boleh Dan disini gue pakai airnya Nestle Ya Jadi kalau teman-teman tanya Mau coba resepnya Boleh nih Oke jadi pertama Manisnya itu dominan banget Kerasa banget Kayak dari kiwi Terus kayak jeruk juga Ya Acidity-nya ya Asamnya kayak jeruk Terus manisnya ini Tapi manisnya itu Kalau kiwi itu Bukan yang hijau ya Tapi yang gold tuh Yang warna dalemnya kuning Berinya belum dapat Tapi udah gue coba Dari kemarin berinya itu Selalu muncul ketika Dia sudah hangat atau dingin Oke sekarang kita Ngobrol Kenapa sih Gue itu milih Penuangannya Gak terlalu banyak ya Dua kali Maksimal Tiga kali Jadi Yang harus Pemahaman awal Pemahaman sederhana ya Pada saat kita tuang air Ya tuang air Ke bubuk kopi itu Sudah pasti akan ada Yang namanya agitasi Nah agitasi itu Sudah pasti akan Menambahkan Extraction rate Jadi Ekstraksinya tuh Akan lebih tinggi Nah efeknya apa Jadi biasanya Bodi dari kopinya itu Terasa lebih tebel Terasa lebih tinggi Sedangkan Kalau misalnya Cuma dua kali Atau tiga kali Itu bodinya Jadi gak terlalu tinggi Nah kebetulan Gue memang Suka dengan karakter kopi Yang bodinya itu Light Yang gak Gak terlalu tebel lah Maksimal itu ada Di medium Gitu ya Nah Biasanya Kalau misalkan Kopi yang sama Ya kopi yang sama nih Kita pakai Gramasi sama Suhunya sama Jenis airnya sama Terus Penuangannya Cuma kita bedain Yang satu Continuous Sama yang satunya Pulse Itu biasanya Yang Continuous itu Yang cuma satu kali tuang Itu bodinya akan Jauh lebih light Atau tekstur Apa ya Bilangnya ya Atau rasa kopinya Itu jadi lebih Lebih tipis Nah Biasanya Ketika Continuous Pour ya Jadi cuma satu kali tuang Itu biasanya Rasanya ya Rasanya itu Cenderung Acidnya itu Kayak Jeruk Pisang Ya Tapi pisangnya ini Bukan yang over Fermented ya Teman-teman cuma ambil Asam pisangnya doang Jadi bisa dikatakan Asamnya itu yang lebih Bright lah Gitu Yang Tingkat claritynya itu Tinggi Nah sedangkan Kalau misalkan Teman-teman tuangnya Sampai 3 kali 4 kali Atau 5 kali Itu biasanya Nanti Asam buahnya Kalau yang gue rasain ya Itu kayak Rasanya lebih Lebih deep Gitu Sebenernya teman-teman Gak perlu Ubah grind size Gitu ya Gak perlu ubah grind size Gak perlu ubah Rasio kopinya Gitu ya Teman-teman Udah bisa tuh Udah bisa menghasilkan Beberapa rasa kopi Atau output rasa Yang beda-beda Hanya dengan Membedakan Dari penuangannya aja Mau yang Continuous Atau yang Pals Nah Untuk yang continuous itu Ada beberapa orang Yang cuma nuang Di satu titik doang Cuma di tengah aja ya Diem Nah itu rasa kopinya Akan semakin light Ya jadi Bener-bener Kerasannya tuh Encer Walaupun Rasionya tetap sama Analogi gampangnya Kayak teman-teman Punya gula Gula pasir nih ya Gula pasir Teman-teman Ya ada di Dua gelas ya Yang satu Teman-teman Aduknya Berkali-kali Aduk berkali-kali Yang satu Paling teman-teman Aduk cuma satu kali Atau dua kali doang Nah pasti Gula yang lebih banyak Terlarut itu kan Pasti yang teman-teman Aduk berkali-kali Ya simpelnya Analoginya kurang lebih Akan seperti itu Ya Walaupun ada beberapa Variable lagi Mungkin kayak Ketinggian teman-teman Tuangnya Ya Terus ukuran spoutnya Nah Kalau gue pribadi Gue tuh lebih prefer Spout yang Diameternya itu Hanya 6 mm Jadi pada saat gue Untuk Ngaturnya Untuk gue ngatur Debit airnya Itu akan jauh lebih gampang Gitu Tapi ada juga Beberapa yang memang Suka ya Suka pake Yang kayak Model hario Yang ininya Kalau gak salah 0,8 mm Lebih gede Nah biasanya Kalau teman-teman Yang baru Baru nyeduh kopi Ini ya Baru belajar nyeduh Terus pake Spout yang gede Nanti tuh biasanya Nanti Debit airnya tuh Akan deres Gitu Nah cenderungnya Biasanya nanti Akan under extract Ya Walaupun keliatannya deres Kan agitasnya tinggi Nah tapi Dia biasanya tuh Turunnya tuh Bener-bener cepet banget Gitu Jadi Kopinya ini Terextractnya Sangat cepat Efeknya nanti Brewing time-nya Akan lebih pendeng Gitu Sederhananya Seperti itu Ya Nah sekarang Kita cobain Ini suhunya Sudah mulai hangat Ini bener-bener loh Walaupun di anaerob honey Ini baunya Gak kayak anaerob Gitu loh Unik Sekarang kita coba ya Ini untuk Bodinya ya Untuk tekstur bodinya Terasa creamy Belum mencapai Si rupi Baru kayak agak-agak creamy Lah ya Oke kalau rasanya sendiri Pertama masih Dominan kiwi Nah Ketika sudah hangat Habis minum Terus Sisa rasa yang ada Di lidah itu Baru kerasa Si anggurnya Nah Untuk grape-nya ini Moondrop grape ini Jadi Dia itu Anggur yang Yang panjang-panjang Yang panjang Terus teksturnya itu kan Kalau teman-teman gigit Kayak crunchy itu ya Nah anggur yang seperti ini SCDT itu rendah Justru dominan Di manisnya doang Nah kurang lebih Yang gue rasakan Yang sisa di lidah itu Rasa manisnya itu Seperti Si anggur ini Nah Kopi ini Gue bikin Pak Kalita Wave Atau pakai V60 Mau dua kali tuang Atau tiga kali tuang Bodinya ini Menurut gue Cukup tebel Ya Bodinya bisa dikatakan Full body Tapi teksturnya creamy Oke jadi last ya Rasanya Jadi ketika dia Suhunya sudah turun Dominannya cuma kiwi Pertama Asam kiwi Manis kiwi Terus Setelah kita telun Di lidah Rasanya itu Kayak Manisnya Si anggur ini ya Anggur yang panjang-panjang Gitu ya Bukan yang di tahu bulat Terus Bodinya ini creamy Bodinya Menurut gue Full body Terus Teksturnya ini creamy Banget Unique lah Ya nanti Kalau teman-teman Pengen kopi ini Langsung cek Di deskripsi aja Nah jadi kopi ini Adalah The real kopi Halu Ya Nggak tahu ya Kalau yang lain Tiba-tiba ada jual Kopi Halu Ya mungkin hanya Marketing atau apa Ya Kurang paham lah ya Terus Kalau teman-teman Pengen Lihat rekomendasi Alat-alat sedu gue Silahkan cek Di deskripsi Nanti udah gue list Tapi kalau di deskripsi Itu lumayan panjang Nah kalau teman-teman Mau simple Cek Instagram gue Di Atremaringka Nah di bionya Itu gue udah cantumkan Satu link Tinggal teman-teman klik Nanti teman-teman Akan diarahkan Ke Shopee Nah tapi di Shopee itu Gue udah bikinin List-listnya Ada yang Harga sedunya Dari yang paling murah Sedang sampai yang mahal Terus buat espresso Terus buat perlengkapan bar Juga ada Oke teman-teman Sampai disini aja Video gue Kalau misalnya teman-teman Punya Masukan Mau bahas soal apa Tulis di kolom Komentar aja Ya Sampai ketemu Di video selanjutnya Thank you Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu